Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak selamat datang kembali dengan pelajaran kimia di semester ganjil ini dan sudah memasuki materi bab empat yaitu tentang ikatan kimia ya ikatan kimia mungkin kalian sudah mengetahui ada ya dua yang sudah kalian belajari yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen cuma untuk teman pada ya minggu ini kalian akan mempelajari tentang ikatan kovalen ya jadi macam-macam ikatan kimia ada ikatan ion ya ada ikatan kovalen ya yang kita belajari pada hari ini yaitu ikatan kovalen ya apa itu ikatan kovalen ya kapan yang terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron ya terjadi antarungsur non logam contoh paling sederhana yaitu terjadinya gas hidrogen ya itu dari penggambaran ini yaitu terjadinya penggunaan bersama elektron ya sehingga masing-masing hidrogen stabil ya itulah yang salah satu contoh terbentuknya ikatan kovalen ya kita sedangkan kovalen ya itu ada ikatan kovalen tunggal ikatan kovalen rangkap dua dan ikatan kovalen rangkap tiga ya apa perbedaan ketiga ikatan kovalen ini ya ikatan kovalen tunggal terjadi akibat penggunaan bersama satu pasang elektron sedangkan kovalen rangkap dua berarti dua pasang elektron yang digunakan bersama perbedaan yang kedua digambarkan dengan sepasang elektron atau satu garis lurus digambarkan dengan dua pasang elektron atau dua garis lurus digambarkan dengan tiga pasang elektron atau tiga garis lurus contohnya untuk ikatan kovalen tunggal yaitu terbentuknya senyawa H2, ikatan kovalen rangkap 2 U2 dan ikatan kovalen rangkap 3 N2 bagaimana kekuatan ikatannya ikatan kovalen rangkap 3 lebih kuat daripada ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 2 lebih kuat daripada ikatan kovalen tunggal kita pelajari ikatan kovalen yang lain yaitu ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen koordinasi disebut juga dengan ikatan datif atau ikatan semipolar, yaitu ikatan kovalen koordinasi terbentuk jika elektron yang dibakai bersama hanya berasal dari satu atom penyusunnya, contohnya pada senyawa amunium, amunia molekul amunium ion amunia adalah NH3 ini Nnya ada 3 Nnya 1 Hnya ada 3 NH3 berikatan dengan ion hidrogen H+, mana yang disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi ini ya yang terakhir ini adalah ikatan kovalen koordinasi karena hidrogen yang H+, ini tidak memiliki elektron sedangkan N masih ada 2 elektron yang tidak digunakan dan disumbangkan ke hidrogen ke ion hidrogen ya itulah yang dimaksud dengan kovalen koordinasi ikatan kovalen polar dan non-polar ikatan kovalen polar apa berbedaannya dengan ikatan kovalen non-polar ikatan antara atom-atom yang memiliki perbedaan keelektro negatifan contohnya HCl HBr H2O jadi ada perbedaan keelektro negatifan sedangkan non-polar ikatan antara atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektro negatifan yaitu pada senyawa dengan atom yang sama contohnya hidrogen H2 H dengan H oksigen U2 nitrogen N2 gas nitrogen kepolaran senyawa ditentukan oleh beberapa hal berikut satu jumlah momen dipul apabila sama dengan nol maka disebut non-polar jumlah momen dipul lebih besar daripada nol bersifat polar bagaimana bentuk molekulnya bentuk molekul simetris nah itu non-polar bentuk molekul asimetris itu polar molekul terdiri atas dua buah atom kedua atom sejenis non-polar kedua atom tidak sejenis polar yang keempat molekul yang terdiri atas tiga atau lebih atom atom pusat punya pasangan elektron bebas maka disebut senyawa kovalen polar atom pusat tidak punya pasangan elektron bebas disebut non-polar perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen senyawa ion titik-titik dan titik lelehnya tinggi dengan titik leleh dan titik-titik rendah karena gaya tarik menarik antar molekulnya lemah meskipun ikatan antar atomnya kuat senyawa ion larut dalam larut polar tentunya air dan tidak larut berlarut non-polar contoh chloroform sedangkan kovalen sebagian larut dalam pelarut polar senyawa kovalen polar dan sebagian larut dalam pelarut non-polar senyawa kovalen non-polar pada suhu kamar berwujud padat untuk senyawa ion dan senyawa kovalen pada suhu kamar berwujud gas ya misal H2 CO2 cair misal H2O dan HCl ataupun padat misalnya SIO2 ini pasir dalam bentuk larutan dan leburannya dapat menghantarkan arus listrik tetapi dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan arus listrik sebagian larutannya dapat menghantarkan arus listrik misal HCl dan sebagian tidak menghantarkan arus listrik baik dalam bentuk larutan leburan maupun padatan penyimpangan kaida oktet ada beberapa senyawa yang mengalami penyimpangan senyawa yang tidak mencapai kaida oktet contohnya pada senyawa BeCl2 atau BeF3 BeCl2 Be ini kalau kita lihat ini disumbang oleh Cl1 ini disumbang oleh Cl1 berarti ada 4 pasang saja tidak duplet dan juga tidak oktet ini juga demikian Be Be itu adalah pasangan elektron yang digunakan bersama itu ada ada 6 saja ini adalah senyawa yang tidak mencapai kaida oktet senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil NO2 NO2 ini juga tidak mengikuti kaida oktet maupun duplet penyimpangan kaida oktet dan duplet yang berikutnya yaitu senyawa dengan oktet berkembang misalnya PCl5 nah ini P ini sampai 10 pasang yang digunakan jadi ber menyimpang dari kaida oktet S SF6 ini sampai 12 ada 6 elektron yang digunakan bersama ataupun pada senyawa ClF3 ini hanya 3 pasang yang digunakan bersama cara menggambar struktur lewis misalnya pada senyawa CH3CL nah ini CH3CL kita buat kerangkanya jumlah elektron valensinya 1 x 3H ditambah 4C ditambah 7CL berarti 14 berikan sepasang elektron pada setiap ikatan nah ini adalah ikatan kovalen tunggal ikatan kovalen tunggal ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen tunggal ini adalah penggambaran berarti sisa elektron ada 6 diberikan untuk atom yang belum mencapai oktet yaitu CL tidak ada sisa elektron jadi bentuk molekul dari CH3CL dengan rumus lewis rumus lewis yang seperti ini digambarkan dengan struktur satu garis saja karena digunakan hanya satu pasang mungkin untuk materi tentang ikatan kovalen cukup mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya dengan baik terus tingkatkan belajar karena pada awal bulan November akhir akan menghadapi penilaian akhir semester terima kasih kurang lebihnya bermanfaat maaf akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati